Meskipun telah memiliki kartu tani sejak tahun 2017 lalu, sejumlah petani di kecamatan Bulakam, Bukatan Berbes belum merasakan manfaatnya. Kartu tani yang sejatinya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh subsidi bibit, pupuk, serta permodalan, namun hingga kini belum terrealisasi sepenuhnya. Beberapa waktu lalu, para petani pernah menanyakan kemanfaatan soal kartu tani tersebut ke kantor desa, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Karenanya kartu tani dan buku tabungan simpedes yang mereka terima hanya disimpan di rumah dan tidak pernah dipakai. Belum ada informasi dari desa, paling tidak masih tahu sama rakyat, curuh kumpul, nanti diberi pengarahan. Sekarang paling tidak seperti itu, nanti ada masukan bagaimana. Sampai sekarang tidak ada penjelasan. Ya, sesuai dengan program lah ini bagaimana. Kalau saya sih menunggu dari tugas program ini bagaimana kita gunanya, minta penjelasan dulu lah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Berbes membenarkan adanya petani yang belum merasakan manfaat kartu tani. Namun, Dinas Pertanian menyangka bahwa program kartu tani tersebut tidak tepat sasaran. Kalau sampai kemudian saat pemberian kartu tani, itu sebelumnya sudah kita lakukan sosialisasi kepada semua calon penerima kartu tani. Apabila sampai saat ini ada yang belum bisa menggunakan kartu tani, itu mungkin merupakan sebagian kecil saja. Kartu tani yang diluncurkan bulan November 2016 lalu memberikan fasilitas subsidi pupuk dan bantuan permodalan kepada petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektare. Dengan kartu tersebut, diharapkan para petani dapat menekan ongkos produksi serta terbebas dari jeratan tengkulak dengan sistem ijonnya. Triono Sefuloh melaporkan untuk NET.